Terus berprogres pembangunan rumah tidak layak huni milik Suyad, warga RT01 dan juga RW01, Desa Taman Sari dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, saat ini sudah mencapai tahap pemasangan steger sebagai penyangga konstruksi bangunan tersebut. Salah satu penerima bantuan pembangunan rumah tidak layak huni dari 16 penerima lainnya dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati adalah Suyad, warga RT01 RW01, Desa Taman Sari. Dikerjakan bersama-sama anggota TNI dan warga setempat tampak bersinergi dan gotong royong bersama melakukan pembangunan tersebut. Sersan 2 Surahman, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, pembangunan rumah tidak layak huni milik Suyad telah mencapai tahap pembangunan steger atau scaffolding sebagai penyangga konstruksi bangunan. Pekerjaan hari ini adalah pemasangan steger atau scaffolding buat pemasangan batakul. Sementara nggak ada, Pak Abdul, lancar. Disampaikan Sersan 2 Surahman, sejauh ini pembangunan rumah tidak layak huni milik Suyad berjalan dengan lancar dan diharapkan akan terus berjalan dengan lancar sampai selesai pembangunan. Tim Liputan, Bandung TV